Gimana cara nyalain AC untuk mobil yang udah lama kejemur kayak gini nih? Nah, pada video kali ini kita akan bahas 4 poin Kita akan bahas 4 poin tentang AC yang mungkin banyak teman-teman yang belum tau Tapi yang kalau udah tau boleh di-share ke teman-teman yang belum tau Poin keempat ini sangat penting banget Oke, mulai dari yang pertama Ini seperti yang kalian lihat ya, ini udah parkir ini outdoor ya Jadi buat teman-teman yang suka parkir outdoor kayak gini Cukup lama, di dalam itu kan pasti panas banget Nah, gimana cara nyalain AC pertama kali? Boleh langsung aja Oke teman-teman, jadi ini kita Nah, ini tips dan trik versi kita ya Jadi kalau yang pertama kali Setelah kita masuk mobil mau hidupin AC Yang baik dan bener tuh kayak gini Pertama, kunci kontaknya kita on dulu Gak usah kita hidupin Kita buka dulu si kacanya nih Kalau kita sih biasanya semuanya 4-4nya, kita buka semua Kita buka semua supaya Bisa keluar ya nanti udara-udara yang di dalam ya Terus kita starter Nah, poin pentingnya adalah disini Di bagian AC maupun yang digital ataupun yang masih kayak gini Kita nyalain blowernya aja dulu Jadi si freonnya ini Atau yang biasa mungkin kalau kalian gak ngerti ya Pokoknya yang bikin dinginnya ini kita matikan aja dulu Kalau kita sih biasa 2 Ya tergantung kondisi lah Nah, ini kita tunggu aja sekitar 1 menit atau 2 menit Nanti tunggu udara yang di dalam itu keluar dulu Nah, ini kalian sebenarnya ada 2 opsi ya Bisa sambil nunggu kayak gini Atau kalau ditungguin tukang parkir gak enak Itu kalian langsung sambil jalan pun gak apa-apa Tapi kalau kita sih biasanya ya nunggu beberapa menit lah Masa nunggu 1 menit, 2 menit tukang parkir gak mau nunggu ya Tujuannya apa? Karena udara yang ada di dalam kabin ini Kalau udah kejemur dari luar itu sebenarnya kurang sehat Untuk kitanya itu kurang bagus Nah, nanti kalau udah Kita tunggu sekitar 2 menit, udah cukup keluar Kita baru nyalain si freonnya Gitu, ini sesuai kebutuhan aja ya Sesuai kebutuhan Tapi kalau kita biasa gak langsung tutup kaca Biarin aja dulu sekitar 1 menit Nah, kalau udah 1 menit Baru kita tutup semua kacanya Gitu, jadi mobil pun lebih cepat dingin Dan udaranya juga lebih fresh gitu Ini kita tutup Poin kedua Poin kedua adalah cara mematikan AC yang benar Versi kita kayak gini ya Jadi kita misalkan udah dipakai mobil dalam jangka waktu yang cukup lama Nah, kita berhenti nih parkir Nah, kita matikan dulu freonnya Kita matikan habis Kita matikan blowernya Nol ya Baru kita matikan mesinnya Gitu Jadi, nanti ketika teman-teman hidupin Starter Itu posisi AC-nya itu mati Gitu Jadi, jangan sampai kalian starter Posisi ini lagi on ya Posisi AC-nya lagi on Jadi, jangan dibiarin AC-nya ini Mati atau hidupnya itu melalui kunci kontak Jadi, biar dia mati atau hidupnya melalui saklarnya dia sendirilah Supaya nanti si komponen AC juga lebih Sehat Lebih panjang Jangka waktunya Nggak cepat rusak Termasuk kompresornya Itu poin yang kedua Poin yang ketiga Sekarang, poin yang ketiga Poin yang ketiga adalah Nah, kita tukeran dulu sama kameramen Nanti kamera dari sini Kita dari sana Poin yang ketiga adalah Jadi, teman-teman harus menjaga kebersihan Kabin Terutama ini yang bagian depan ya Bagian bawah ini Sebenarnya ini kayak gini Nggak boleh nih Boleh dilihat kamera Nih, banyak pasir kayak gini nih Seberang nggak boleh nih Ini mobil kebetulan kita habis rental ya teman-teman ya Jadi, ini belum kita bersihin Ini sebagai contoh nih Kalau banyak pasir kayak gini nih Nggak baik Nih, sebelah sini juga kotor nih Kenapa nggak baik? Karena AC itu Sistemnya itu Dia ngambilnya itu Udaranya ada di bawah sini Nah, jadi kalau kita Ininya kotor Udara yang dihisap oleh sistem AC ya Oleh si kipas blowernya itu Termasuk debu-debu yang ada itu Dihisap Memang ada filternya teman-teman AC itu ada filternya Tapi Alangkah baiknya ini lebih bersih Jadi, fungsi si filternya juga Tidak bekerja terlalu berat Jadi, si AC pun lebih awet Nah, poin yang keempat Yang banyak orang nggak tahu Jadi, gini Kalau teman-teman semua datang ke bengkel Contoh ya Kalian mau service berkala 10.000 km Kalau bengkelnya itu Membersihkan filter AC itu bagus Tapi beberapa bengkel Ada yang nggak sampai aware Ke si filter ACnya itu Jadi, kita sebagai pemilik kendaraan Harus lebih aware ya Kita harus ngingetin lah Si mekaniknya Atau pihak bengkelnya Tolong bersihkan filter ACnya Gitu Jadi, ini yang setiap 10.000 km sekali service Itu harus diperhatikan Atau teman-teman ya Kalau yang ganti oli mesinnya Tidak setiap 10.000 Kan ada juga yang kita pakai oli mesinnya Itu setiap 5.000 km Itu Kadang kita kan datang ke bengkel Mas ganti oli dan filter Mungkin ya filter oli ya Yaitu dia hanya mengerjakan Pekerjaan sesuai yang kita request Dia nggak akan bersihkan filter udara Filter AC gitu kan Tapi kalau sampai bengkelnya mengerjakan itu Itu bagus Nah, poinnya adalah Teman-teman ini harus Ngingetin ya Jadi, kalau 5.000 km sekali Ganti oli mesin Sekalian minta tolong dibersihkan Baik filter udara Ataupun filter AC Tapi di video kali ini Kita nggak bahas filter udara Karena kita lagi fokus di komponen AC Jadi, di mobil itu Ada filter ACnya Atau filter kabin Lokasinya itu kurang lebih semua mobil sama Ada di laci ini Ini kita buka ya Coba ya Cara bukanya Ini bukan tutorial Buka filter AC ya Tapi ini kita kasih tau aja Nah, ketika ini udah dibuka Ini unitnya kita di ini ya Di Xenia 2017 Nah, boleh kamera kesini Kelihatan nggak? Nah, ini Ini tutup dari si filter ACnya Ini tinggal kita buka kayak gini Nah, sebenernya nggak susah ya Tapi banyak mekanik yang males untuk kerjain Wah, ini udah kotor banget nih Ini harus kita ganti Nah, gitu teman-teman Jadi, setiap 5.000 kg Ini kita bersihin Kita semprot Karena Kalian tau pepatah kan Kalau sedikit demi sedikit Lama-lama menjadi bukit Nah, kotoran ini Kalau kita biarin Lama-lama akan bikin Sistem AC ini jadi mampet AC-nya pun nggak bersih ya Udara yang dihasilkan itu Ada sedikit Campuran debu gitu Mungkin kalau untuk kita Orang dewasa itu Masih aman ya Karena daya tahan tubuhnya tinggi Tapi kalau untuk anak kecil Bayi Dengan kotor seperti ini Itu yang bikin apa ya Bikin mereka mudah sakit Gitu kan Jadi, setiap 5.000 km Minta aja disemprot Nah, tapi kalau udah kondisinya kayak gini nih Udah nggak layak Kita harus ganti baru Paling harganya ya di bawah 100.000 kok Gitu kan Jadi Itu poin keempat Nah, ini cara pasangnya gini ya Cuman kita taruh Ini katakan setelah dibersihkan ya Kita taruh Kita tutup lagi Tutup filter AC-nya Lalu si Laci-nya kita pasang lagi Sekarang kita tinggal pasang si Laci-nya Gitu teman-teman Jadi gitu ya teman-teman ya Ini 4 poin Yang cukup penting Tentang AC di mobil kita Semoga ini bisa bermanfaat Buat teman-teman semua Yang belum tahu Semoga bisa Jadi tahu Nah, yang udah tahu Boleh di-share ke teman-teman kalian Yang belum tahu Sampai jumpa di video berikutnya 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 Sampai jumpa di video berikutnya